Oke teman-teman, disini sekarang ada AC sap AC sap ini kurang dingin Ada netes-netes Ini teman-teman bisa lihat ya Air Ini dinginnya kurang Sekarang kita lihat Kotor ya Kotor Nah ini penyebab Penyebab netes-netes kayak begini Ini pasti karena kotor parah nih Nah Ya teman-teman Udah banyak lumutnya ya teman-teman Wow mantep Mantep bro Oke bro Lihat bro Lumutnya udah mantep Nah Ini biasanya yang menyebabkan AC nya pada netes kayak begini apa nih Lumut-lumut kayak begini Ini yang kayak begini ini cukup dicuci aja ya teman-teman ya nanti saluran airnya disemprot Supaya salurannya air dan gak tersumbat sama lumut-lumut yang seperti ini Nah Ini jadi kalau yang ini sebenarnya posisinya dingin nih Ini kurang dinginnya karena apa teman-teman Karena sirkulasi di filternya ini tertutup makanya awalnya jadi kurang dingin Nah ini gak perlu ditambah preon atau apa ya teman-teman ya Ini cukup dicuci aja udah cukup Nah lihat teman-teman kotor Mantep Nah nanti kita semprot di saluran pembuangannya Supaya ngalirnya lancar Aduh bro Nih Lagi gak bawa ini bro Obengnya ketinggalan kita pakai test pen ya bro Semua orang punya nih test pen Jadi kalau teman-teman mau bisa mau buka casingnya sendiri juga teman-teman bisa model test pen doang Nah kita buka bagian sininya dulu Ini bagian sensor Bagian sensornya kita buka dulu ya bro Sensor udah kebuka kita buka bagian penutupnya Kita buka juga Aduh bro Saya juga benar Petronnya Kauut Kita buka juga modal tes pen aja kita udah bisa buka bodi sekarang kita bukanya bagian atasnya dulu ya bro kita tarik nah ini bagian atasnya ada kunci-kunci sekarang kelihatan bro ini lumutnya bro kelihatan jelas nah ini bagian selang pembuangannya ada disini oh lumutnya banyak bro banyak lumutnya banyak lendirnya kita mau semprot bro kita mau semprot seluruh pembuangannya supaya ngalirnya lancar dan ini kisih-kisihnya bersih supaya dingin lagi oke ya teman-teman jadi teman-teman kalau mau melakukan perawatan teman-teman jangan lupa minta semprot di bagian saluran untuk bagian pembuangan airnya ya supaya indoornya gak mudah cepat netes selamat menikmati katanya Oke, kita cuci ya, Duh. Kita cuci, kita mandiin AC-nya biar seger. Biar seger, jadi kita mandi. Kita semprot. Lihatkan nggak, Bro? Kita semprot. Kita semprot. Kita patah-patah salin. Ini bagian bawahnya. Nanti bisa diimak sampai pagi baledah. Ke atasnya. Kita cuci bagian atasnya, bagian evaporatornya. Kita semprot dulu selang pembuangan. Biar bersih. Talangnya juga nanti kita semprot ya. Nah, ini kita semprot talangnya. Ini talang saluran pembuangan. Biar apa, lumut-lumut yang ada di talangnya ini bersih. Ya, Bro? Nggak ngalamin air yang mau jalan. Nah, ini kita semprot, nggak bersih. Ini pejemahnya biar apa, lumut-lumut yang ada di talang itu. Kesemprotnya, kebuang. Cuci. Nah, kalau udah, hepat-hepatnya. Nah, hepat-hepatnya cuci biar bersih. Oke, bersih hepat-hepat mobil. Nah, ini kalau udah. Sekarang semprot di bagian saluran pembuangan air ya. Nah, ini kalau di sebelah kanan. Kita semprot di sebelah kanan. Kalau yang pembuangannya sebelah kiri, ya semprotnya sebelah kiri. Karena di sebelah kanan, kita semprot yang kanan. Nah, ini biasanya banjir di sebelah kanan sini ya, Bro? Pasang. Tapi nggak apa-apa. Daripada bahasa tiap hari, mendingan bahasa sekali-kali. Kalau pas lagi di peci. Tapi nanti mampetnya hilang, nggak mampet lagi. Nah, ini udah disemprot. Kita jelas lagi ya, Bro? Biar lumutnya nggak ada yang tersisa. Jadi kita semprot lagi. Jelasan kalangnya ini. Nah, ini dia, Bro. Evaporatornya kelihatan. Udah bening ya, Bro? Udah dimandiin. Udah dicuci. Kelihatan, Bro? Bersih. Bening. Nah, ini kalau udah dicuci kayak begini. Talangnya juga udah bersih. Berarti netes-netesnya udah nggak ada. Nanti anginnya juga hilang. Jadi sekarang kita hidupkan. Nah, kalau udah kayak begini, Bro. Udah tinggal dihidupin, dipakai. Ini udah nggak mampet lagi. Nggak netes-netes lagi ya, Bro. Tinggal dipetih lap-lap dan dipersihin aja. Sambil nunggu kering, kita lap-lap supaya nggak ada air yang netes. Tuh, anginnya seger, Bro. Anginnya seger, kenceng. Kenceng kalau udah cuci, Bro. Anginnya lebih lembut. Kerasa lebih sejuk, Bro. Oke, Bro. Segitu aja. Mudah-mudahan ini bisa berguna dan bermanfaat buat teman-teman. Untuk melakukan perawatan AC kurang lebih seperti ini.